Hai guys, ayo belajar gambar 3 dimensi bareng, channel Gumpi Graffiti. Terlebih dahulu, skat huruf dengan cara seperti ini pakai pensil. Kita mau coba buat huruf H kapital. Agar lebih mudah, tarik 2 garis sejajar, untuk membentuk pola huruf tebal. Ayo kalian pasti bisa. Setelah selesai gambar di sebelah sini, saya buatkan lagi di sebelah kanan, dengan cara yang sama. Pelan-pelan gap papaya guys, yang penting rapi. Biar kelihatan, tebalkan gambar hurufnya dengan penang atau spidol. Video ini dibuat untuk kalian yang pemulai, yang baru belajar menggambar. Kalau udah seperti ini, buat satu titik, untuk atuan tarik garis. Cara ini menggunakan metode persepektif satu titik hilang. Kita mulai dari setiap sudut-sudut huruf, tarik menuju titik. Jika belum terbiasa menarik garis, bisa gunakan penggaris untuk alat bantu. Harus semua sudutnya, yang ditarik garis. Sambil nyeni dong, biar gak tegang. Yang gambar huruf ini, juga ya. Sama kayak gambar sebelah kiri. Saya buatkan di kanan dan kiri. Biar tahu penampakannya nanti seperti apa. Jangan lupa setiap sudut hurufnya yang ditarik. Habis itu, tinggal tarik garis kaya buat huruf A. Tapi posisinya kaya di belakang huruf. Dari sini sebenarnya, udah kelihatan bentuk dimensinya. Tinggal ditebalkan lagi garis bantu yang tadi dibuat. Ikutin kaya gini ya. Kalau capai minum dulu. Dibawa santai aja. Arsir bagian-bagian tertentu. Biar terlihat tiga dimensinya. Kalau bisa satu arah ngarsirnya ya. Jangan terlalu tebal dulu. Nambang aja. Bagian sini juga ya. Kita arsir huruf yang satunya lagi. Pelan-pelan tapi pasti. Keliatan kan? Penampakan perbedaan huruf di kanan dan kiri. Ini kita coba lagi buat huruf yang sama di tengah. Penampakannya pasti beda. Itu karena pakai metode perspektif satu titik hilang. Cara ini juga bisa dipakai buat gambar bangunan. Kira-kira tau gak? Penampakannya kayak apai. Kalau terlihat dari tengah. Tarik lagi guys. Popoknya tarik terus. Sudah kelihatan tuh. Selamat menikmati. Sampai disini kalian pahamkan guys Semoga bermanfaat ya Dan ini hasilnya